Kita sekarang berada di Radiologi Rumah Sakit Ortopedik Prof. Dr. R. Suherso Surakarta. Pada pagi hari ini, saya Dr. Lely Saperia, spesialis radiologi di Rumah Sakit Ortopedik, akan memperkenalkan dua alat radiologi kita. Yang pertama yaitu CT Scan, kemudian nanti MRI. Apakah CT Scan itu? CT Scan adalah alat canggih di bidang radiologi, di mana kita menggambar obyek dengan sinar radiasi. Jadi pasien akan kita masukkan ke dalam sebuah alat yang berbentuk seperti lorong, yang itu dikelilingi oleh sinar ek, sehingga gambar yang dibikin akan sedemikian sempurnanya. Dia akan bisa membuat 3D, terutama 3D tulang, kemudian kita bisa puter-puter, sehingga kita bisa melihat obyek dari bagian depan, bagian samping, bagian belakang, dengan keseluruhan obyek tersebut. Sehingga alat ini sangat mendukung di bidang rumah sakit kita, yaitu rumah sakit ortopedi muskuloskeletal, di mana banyak kasus trauma di sini, seperti trauma kepala, trauma torak, dan semuanya akan bisa tergambar dengan jelasnya. Di mana tulang yang fraktur, di mana ada perdarahan, itu akan sangat tergambar dengan sempurna. Begitu juga dengan kasus-kasus tumor tulang yang banyak terjadi di rumah sakit ortopedi ini. Kita juga bisa membuat gambar tumor tulang dengan sangat sempurna, kemudian juga ditunjang oleh siti arteriografinya, sehingga tumor itu mendapat vaskularisasi dari arteria apa, dia akan sangat jelas kelihatan. Sehingga tentu saja akan lebih memudahkan dokter ortopedi dalam menangani pasien tersebut. Di samping itu juga untuk kasus-kasus kelainan kongenital, seperti misalnya kelainan scoliosis, atau kelainan hip, dan sebagainya, itu juga akan sangat kita bisa lakukan, yaitu full span dari atas sampai ke bawah, kita bisa membentuk struktur tulang spine dengan sangat sempurna dan dengan jangkauan yang luas, sehingga semua struktur tulangnya akan kelihatan dengan jelas. Di mana mungkin nanti ada di situ kelainan hemivertebra dan sebagainya, akan bisa tervisualisasi dengan bagus. Itulah alat kita CT Scan yang pada waktu kita diperiksa, kita tidak usah takut, karena CT Scan tidak membuat rasa tidak nyaman selama pemeriksaan. Cuma Anda dituntut untuk berbaring dengan sangat tenang, sehingga gambar yang kita buat akan menjadi gambar yang jelas. Alat yang kedua kita yaitu MRI, singkatan dari Magnetic Resonancy Imagine. Alat MRI kita juga sudah sangat canggih, yaitu karena dia mempunyai kekuatan 1,5 tesla, di mana dia merupakan hack tesla, sehingga gambar yang dihasilkan tidak usah diragukan lagi. Koil-koil kita pun demikian lengkapnya, mulai dari koil brain, koil peni, koil ankle, semua adalah koil-koil yang dedicated, yang bisa kita lihat hasil gambarnya begitu bagusnya. Dia akan bisa memvisualisasi pasien-pasien kita yang banyak ke sini, yaitu pasien tumor, kemudian pasien cedera ligamen, cedera tendon, kemudian juga kita bisa vaskularisasi juga dengan metode TOF, yaitu tanpa kita memasukkan bahan kontras, kita bisa langsung bisa melihat arteri, misalnya di arteri cerebri kita bisa melihat sehingga kalau ada stenosis atau ada kelainan, dia akan bisa tervisualisasi dengan bagus. Demikian juga untuk kasus tumor, disitu kita bisa sangat membedakan tumor itu berasal dari tulang, atau dari jaringan lunak, atau dia komponennya apa, apa lemak, apa cairan, itu sangat bisa kita bedakan sehingga klinisnya akan sangat ditunjang oleh alat MRI kita ini. Maka buat rekan-rekan semua, buat sobat-sobat rumah sakit ortopedi, jangan segan-segan untuk periksa ke rumah sakit ortopedi, karena di samping kita mempunyai dokter-dokter ortopedi yang sangat handal, juga alat-alat yang kita punya, yaitu alat radiologinya khususnya, sudah sedemikian canggihnya. Pada hari ini kita hanya berkenalan dengan dua alat, yaitu CT dan MRI, dan masih banyak alat-alat kita yang lain yang akan sangat menunjang untuk diagnosa di bidang ortopedi dan traumatologi. Terima kasih sobat, sampai ketemu di lain kesempatan.